Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau membagikan tips and tricks agar kalian tidak tertipu dalam melakukan transaksi emas secara online ataupun berbelanja emas online. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya aku lebih semangat untuk memberikan materi yang lebih menarik ke depannya. Jadi tadi aku udah bilang sebelumnya, hari ini aku akan bagikan tips and tricks agar kita tidak tertipu dalam melakukan transaksi emas secara online. Karena walaupun memang kita sering dan udah umum melakukan transaksi secara online, namun masih aja ya adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mencari celah dan memanfaatkan kelengahan kita saat melakukan transaksi online. Khususnya di emas ini, kalian tahu sendiri transaksi emas itu nominalnya cukup besar ya, sehingga kayaknya masih banyak banget oknum yang tertarik untuk melakukan penipuan dalam transaksi emas secara online ini. Dan umumnya transaksi ini tuh dilakukannya di sosial media khususnya Facebook dan juga Instagram yang memang penggunanya sudah cukup besar. Dan umumnya di Facebook itu biasanya penipuan emas LM dan di Instagram itu untuk perhiasan. Tapi memang sebenarnya bisa saling bergantian ya, jadi bisa jadi di Facebook itu ada perhiasan, di Instagram itu bisa melakukan penipuan untuk LM juga. Namun umumnya seperti yang tadi aku sebutkan sebelumnya. Dan kali ini aku akan bagikan tips dengan detail dan aku harap kalian jangan sampai skip karena setiap tips itu memiliki celahnya yang berbeda-beda sehingga dengannya kalian menonton dari awal sampai dengan akhir akan mengurangi celah ataupun bahkan menutup celah dari oknum yang ingin melakukan penipuan. Kita langsung aja ke tips yang pertama, jadi pastikan penjual emas secara online ini tuh memiliki beberapa channel berjualan. Jadi gak cuma secara sosial media aja ya, tapi misalkan nih mereka punya toko offline, punya website, punya aplikasi, ataupun mereka itu punya platform online ataupun perantara dalam melakukan transaksi yang terpercaya. Contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Karena dengan semakin banyaknya channel yang mereka punya, berarti kan memang mereka minyak berjualan dengan jujur ya. Karena kalau misalkan kalian membuka semakin banyak, khususnya apalagi udah punya website dan punya aplikasi, aku yakin itu sebenarnya pasti tempat yang terpercaya ya. Karena kan kalian tau sendiri bikin website dan bikin aplikasi itu biayanya gak murah dan prosesnya itu juga gak cepat. Kalau misalkan mereka melakukan penimpuan kan pasti pengennya cepat, ringkas, gak banyak trace, ataupun meninggalkan jejak. Jadi sehingga kalau misalkan mereka melakukan penimpuan tuh biasanya, setau aku sih cuma ada satu aja sosial media gitu. Ya memang kadang-kadang ada yang berbohong untuk kayak memanipulasi kita, kayak ngaku-ngakulah mereka ada punya toko, ada apa gitu. Cuma ini tuh yang akan menghindari kalian dalam melakukan transaksi online yaitu pastikan kalau mereka itu memiliki beberapa channel. Karena semakin niat mereka, channel yang akan mereka miliki pun akan menjadi semakin banyak. Maksud aku niatnya itu niat untuk berjualan dengan bener ya. Yang kedua, pastikan kalian jangan melakukan transaksi melalui sosial media. Khususnya biasanya sih melalui DM ataupun message. Karena hal ini tuh sangat mudah, dimana banyak sekali nih yang aku denger ya. Jadi kayak misalkan nih, kayak kemarin, aku kan yang minggu lalu aja kita ambil contoh ya. Aku tuh kan ambil atau beli perhiasan di toko Mas 6 Bandung. Nah, ini tuh banyak banget. Kayak misalkan nih, oknum-oknum yang nakal itu kayak hanya meleseti namanya itu sedikit aja. Jadi mereka tuh meleseti namanya sedikit. Kayak contohnya, toko Mas 6 Bandung. Mereka tuh bikin nama toko Mas 6 Bandung. Bayangin, kalian bakalan sadar gak coba? Itu tuh hal yang sangat umum terjadi. Jadi cuman beda antara mas dan emas. Jadi M-A-S dan E-M-A-S. Cuman sebeda sedetail itu. Jadi cuman sedikit, sesedikit itu. Kalian pun gak akan sadar profilenya bisa jadi sama, isinya bisa jadi sama. Itu tuh bener-bener kayak mereka tuh udah handal banget untuk melakukan penipuan melalui sosial media. Jadi aku pastikan, kalian jangan melalui sosial medianya mereka. Dan langsung aja ke customer service yang memang bener-bener terpercaya dan mereka miliki. Karena itu hal yang akan meminimalisir dari penipuan. Dan ciri khas, toko Mas yang memang terpercaya, mereka itu biasanya punya customer service ataupun admin yang beberapa. Gak cuman satu aja. Ataupun misalkan mereka punya line, punya WhatsApp. Dan biasanya WhatsApp-nya itu tuh beberapa nomor gitu. Jadi kayak itulah yang kadang-kadang bisa dijadikan ciri khas sebagai toko yang memang terpercaya juga. Lalu tips yang ketiga, aku saranin kalian untuk meminta transaksi melalui jasa perantara. Contohnya nih, kalian melakukan transaksi melalui platform online yang memang terpercaya. Seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Hal ini tuh akan mengurangi resiko penipuan itu bisa terjadi. Karena kan kalian tau sendiri, mereka itu merupakan platform yang memang ingin menjamin konsumen agar tidak terjadi penipuan saat melakukan transaksi secara online, baik itu produk apapun. Jadi aku saranin untuk melakukan transaksi di tempat-tempat seperti itu. Nah, lalu gimana nih kalau misalkan si toko emas online itu ternyata secara tips nomor 1 udah terpenuhi, nomor 2 sudah terpenuhi, namun nomor 3 ternyata mereka nggak punya perantara untuk melakukan transaksi online, khususnya platform online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Disini aku akan bagikan tips nomor 4, dimana ini tuh tips nomor 4 itu bisa menjadi ciri khas toko online yang memang terpercaya. Tips nomor 4, pantau lah si sosial media ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Aku saranin minimum 3 bulan. Karena biasanya kalau memang mereka ingin melakukan penipuan, biasanya mereka akan mengganti profile mereka dengan cepat, mengganti nama mereka dengan cepat. Karena kan pasti aja udah ada yang mereport akun mereka berkali-kali ya. Nah, jadi kayak maksudnya aku tuh kalau misalkan mereka memang aktif secara sosial media dengan konsisten, minimum 3 bulan yang aku tadi saranin. Jadi kayak misalkan mereka posting foto konsisten, story-nya juga konsisten, nah itu adalah ciri khas biasanya toko yang memang beneran jualan emas secara online dan tidak melakukan penipuan. Lalu yang kelima, pastikan tidak ada ciri-ciri khas dari akun penipu. Sebagai contoh nih yang paling umum, biasanya akun penipu itu akan menutup kolom komentar ataupun komen dari postingan mereka. Karena mereka takut dong kalau misalkan ada orang yang sudah tertipu lalu melakukan komen di sosial media mereka sendiri. Jadi biasanya itu ciri khas dimana bahwa mereka adalah salah satu akun penipu. Nah, lalu disini aku akan bagikan juga salah satu ciri khas akun penipu atau tidak. Kalian masuk langsung ke profilnya, jadi kalian pastikan untuk masuk dulu ke profilnya. Lalu kalian klik titik tiga di sebelah kanan, disitu tuh nanti akan ada option dan akan keluar lagi kayak pilihan. Kalian klik about this account atau tentang akun. Nah, disini tuh bakalan kelihatan joinnya kapan mereka, terus kayak terutama hal yang harus kalian pastikan bagi former username atau username yang mereka udah gunakan sebelum-sebelumnya. Nah, disini tuh bakal kelihatan ya kalau misalkan akun penipu, kalian tahu dong pasti akan ganti nama sering, terus namanya pasti ganti-gantinya tuh jauh banget gitu. Kalau misalkan memang namanya gantinya nggak terlalu jauh, itu umum ya. Dan kalau misalkan cuma ganti sekali atau dua kali dengan nama yang nggak gitu berbeda, itu menurut aku sih umum. Lalu terutama dari joinnya juga, kalau misalkan memang baru banget juga itu bisa jadi tanda tanya sih sedikit. Nah, jadi tadi aku udah jelasin 5 tips agar kalian tidak tertipu dalam melakukan transaksi atau berbelanja emas secara online. Yang pertama, pastikan toko tersebut memiliki beberapa channel berjualan. Lalu yang kedua, pastikan untuk tidak melakukan transaksi di sosial media tersebut, di DM ataupun di message. Lalu yang ketiga, sebisa mungkin untuk meminta melakukan tempat perantara untuk melakukan transaksi. Contohnya platform yang memang terpercaya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, pastikan kalian memantau si akun ini itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Aku saranin minimum 3 bulan dan mereka itu aktif dan tidak ada penggantian nama. Lalu yang kelima, pastikan tidak ada ciri khas dari akun penipu. Aku harap dengan menonton video kali ini dan gak skip-skip tadi di depan, kalian gak tertipu lagi untuk melakukan transaksi emas secara online ya. Thank you yang udah nonton video aku kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang tentunya lebih menarik. Dukung aku terus dengan like, subscribe, dan juga share video ini. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.